Halo guys, balik lagi di channel youtube TKB Group Indonesia Hari ini gue mau unboxing lagi velg ring 16 dan ring 17 yang baru turun kontainer 2 hari yang lalu Cuman hari ini ada yang seru, serunya gue mau bagi-bagi hadiah buat kalian Caranya gampang banget, lo pantengin terus video ini Lo sambil nonton sambil lo hitungin berapa kali gue nyebutin kata HSR Will Tiga orang yang beruntung bakalan dapet merchandise gratis dari HSR Will Mantep kan? Jawabnya gampang, di komen aja oke Sebelum kita lanjut, gue mau ingetin buat kalian dulu Jangan lupa pencet, subscribe, like, komen di bawah Selain komen jawaban lo, komen juga masukan-masukan atau input-input buat gue, buat tim kreatif kita Supaya kita bisa bikin video yang lebih top markotop lagi Yo, kita mulai aja untuk nge-unboxing velg yang pertama Kali ini gue mau undang satu bintang tamu untuk sama gue sama-sama nge-review velg ini Ini bintang tamunya gue undang jauh-jauh dari Korea Utara Namanya Gandhi atau sering gue panggil Rocketman Kenapa gue binang dari Korea Utara? Karena dia mirip Kim Jong-un Kalau lo liat-liat Silahkan nilai sendiri dan komen di bawah oke Yuk kita buka aja ya, Di Ini lo buka satu, gue buka satu Jadi yang mau kita review ini adalah Velg HS Airwheel tipe RS Kodenya L247 Ring 17 Lebarnya 8,5 Sama belakangnya 10 Offsetnya 30 dan 20 Oke Udah penasaran sama dalemnya? Yuk kita buka, Di Sama-sama Nah, ini dia Lo dapet bagian berapa? Ini 8,5 Gue dapet bagian belakang, si Gandhi dapet bagian depan Oke, sekarang kita bahas mengenai keunggulan dari velg ini Apa sih nilai jual dari velg ini? Nah, sekarang gue mau tanya nih sama Gandhi Nah, ini kan gue yang pegangin lo yang ini Nah, dia pertama bibirnya Dia celong Celongnya mantep gitu kan Dan Dia tuh ada Ini loh Rivetnya ini tuh Biar keliatan teripis look gitu Dan dia pertama kali ini Nah, ini pake dop Itu untuk keliatannya biar Fitmentnya rapi gitu Jadi ini gak ada baut-baut yang keluar Dan Dia tuh palangnya rapet-rapet Kalau palangnya rapet-rapet maksudnya apa? Gak keliatan kalipernya tuh kotor gitu Oke, jadi kalau kalipernya kotor jadi gak keliatan Gak keliatan Terus kalau misalnya dari size-nya sendiri nih yang tadi 17,8,5 sama 17,10 itu lebarnya Itu sebenarnya keunggulan apa kelemahan sih? Bisa Keunggulan bisa kelemahan sih Kalau Keunggulannya apa dulu? Kalau Kelemahannya dulu deh Ya, kelemahannya dulu Kalau kelemahannya Kalau Agan-agan kamera diceperin Biasanya sih ini mentok-mentok Kalau pake bannya rada tebel Nah, kalau misalkan Dia Keunggulannya ya Keunggulannya Dia tuh Bisa dapet banget fitmentnya Buat di Mobil-mobil yang ngeceper Yang di Winkokin belakangnya Di cember-ceper Oke, berarti dengan kata lain Maksudnya Kalau misalnya Kalian mau pake velg ini Memang Lebih pantas Kalau Mobil itu diceperin Dan Kalau belakangnya terlalu lebar Agak dicember dikit gitu ya Maksudnya ya Oke, Di Sekarang yang terakhir kali Mau gue tanya ke lu adalah Ini PCD-nya ini kan lobangnya 8 Ya kan Itu 400 dan 414 Nah ini bisa untuk mobil apa aja Dan velg ini Kalau dipasang di mobil Gayanya apa Nah, kalau untuk 400 ya sendiri Itu bisa dibuat di jazz Jaris Dan 414 ya itu bisa dibuat Di Apa asa Xenia Eppalia Kalau untuk gaya sendiri sih Gaya sendiri ini sih Lebih ke klasik ya Retro gitu Oke, klasik retro Oke Klasiknya bisa Hella flash Hella flash karena lebarnya Bebarnya canggapkan Jadi kalau buat agak-agak yang Mau cember-ceper cocok nih Pakai model ini Oke Sekian Itu aja kayaknya udah cukup ya Kita bahas velg ini Lanjut ke velg selanjutnya Nah Sekarang kita unboxing velg yang kedua Ada apa di dalam? Ayo kita lihat sama-sama Lu buka satu ya kayak tadi deh Oke 3, 2, 1 Kita buka sama-sama 3, 2, 1 Aduh Oke Jadi Ini Nama velgnya adalah formula 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 L1897 Ring 17 Kali 7,5 8,5 Offsetnya 30 Nah Dia punya dua warna Ada Grey Polis Sama Black Polis Atau kalau bahasa pabriknya Grey Machine Lip Sama Black Polis Eh Black Machine Lip Oke Nah Sekarang Oh iya PCD-nya belum PCD-nya ini Ini lubang 8 4x100 Sama 4x114 Jadi sama kayak yang RS tadi ya Nah Oke Sekarang Gue mau tanya nih ke Gandhi Kira-kira Menurut gue Apa sih yang bisa diunggulin dari Velg ini Kalau ini dia Warnanya ya Sebenarnya cakep Dan Perpadu antara dua warna Warna grey Dan Di sampingnya Lip C itu warna Mesin Warna Melis Polis Megilar Dan Kalau di Memblokin ke mobil nih Dia tuh kelihatannya lebih elegan gitu Berarti velg ini kelihatannya kesannya elegan gitu ya Oke Terus kalau untuk palang-palangnya gimana? Palang-palangnya ini Dia akar-akar Akar-akar Terus keunggulannya Kalau kita Mobil itu pakai velg-akar Ya Sama Kayak tadi tuh RS Dia nutupin kalipernya Jadi gak kelihatan kotor Kalipernya Jadi Padat sepuknya ya Terus Kira-kira menurut lu nih Pribadi Velg ini paling cocok Dipakein ke mobil apa? Sebutin Tiga mobil deh Yang menurut Untuk Kita lanjut lagi ke velg berikutnya Oke Sampailah kita ke velg ketiga Yang akan kita unboxing hari ini Disini ada Masih ring 17 Kita buka aja langsung Lo buka satu deh Lo buka satu deh Lo buka satu deh Ya Lipsnya kelihatan Offsetnya 30 depan Belakang 20 PCD nya Yang bisa lo liat sendiri Ini lobang 8 400 Sama 4114 Pasti di hati kalian Ada yang nanya nih Kenapa dari tadi reviewnya Lobang 8 mulu ya Ya emang Karena populasi mobil di Indonesia itu yang paling banyak Yang Lobang 4 4 x 100 dan 4 x 111 Oke Gak usah berteli-teli Lanjut aja kita ke Sekarang partnya Gandhi nih Untuk jelasin Apa sih Keunggulan dari velg OZORA ini Apa sih nilai jual dari velg OZORA ini Nah Mulai Dimulai dari sini ya Lebarnya 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 dia cocok banget buat agan-agan yang cari fitment Lebarnya berapa nih Ini 8,5 10 Nah itu cocok untuk Agan-agan yang cari fitment Cari fitment Oke Terus itu kedua Dan kedua Dari Bibirnya Karena Yang Depan belakang beda Oke Yang depan Lebih Ini belakang lebih celong ya Lebih celong Oke Betul Jadi kelihatannya itu kesannya terlihatnya apa Lebih mewah gitu ya Dan Revertnya ini kan Lebih banyak tuh Daripada yang tadi tuh Yang RS ya Jadi dia Ini bling-bling banget Cakep Terus lanjut Dan kebangannya sendiri Ini lagi tuh Palangnya Tembangnya tuh palangnya Nah lagi kekinin banget nih Dia direksional nih Miring-miring Miring-miring Kita kayak kipas Terus Apalagi kira-kira Mudah atau PCD-nya PCD-nya kenapa? PCD-nya kan multi Jadi cocok untuk Mobil apa aja Jadi Jazz Avanza CD-nya Jadi bisa Oke Jadi maksudnya Karena lubang 8 Jadinya Multi PCD Itu satu keunggulan Lain dari velg itu Nah Oke Buat kalian yang Kira-kira suka Sama velg ini Kalian bisa Datang ke tokonya kita Yang ada di 16 kota Nah Oke Sekarang Kita hadirin Dua velg Yang hari ini kita review Spesifikasinya sama Sama-sama velg ekstrim Sama-sama velg lebar Sama-sama velg helaflass Cuman Beda Beda Spoke Sama beda Gaya Oke Kita jelasin Perbandingannya satu persatu ya Kalau dari lebarnya itu Sama Ini velg bagian depan nih Ceritanya Oke Untuk depannya sama Lebarnya sama Nah untuk lipsnya Ini lebih celok Biar gue kalah deh Coba kita ukur ya Kalau ini gue 6 cm Lu berapa? Kalau ini 8 cm Oke Untuk ini Velg gue ini Lebih kalah Lebih kalah Kalau untuk celok Nah kalau untuk Reverse nya Kalau menurut gue sih Lebih banyak Lebih banyak kan Belum tentu lebih keren Iya sih Tapi sayangnya Memang lebih keren Sorry bro Ini dong lebih keren Kalau menurut gue Ini lebih keren Nah terus habis itu Berikutnya Spoke nya Kalau spoke nya Ini kan Punya gue Direksional Iya kan Kekinian banget dong Gaya-gaya Gaya-gaya Mobil Europe kan Direksional Kalau lu Ini gaya mobil Europe juga sih Europe Europe jaman balang Europe jaman balang Iya kan Terus Tapi yang ini Ketutup rapi Terus Cakep Belum tentu Kalau pelg gue Lubang buatnya keliatan Kalau dikasih Baut warna Kan keliatannya Elegan Terus Bautnya merah Sporty Kalau punya lu Kagak keliatan bro Kalau ini lebih sopan Oke Lanjut kita Ke velg yang belakangnya Kita bandingin ya Velg yang belakang Oke Yang ini sekarang Velg yang belakangnya Kalau Dari lebarnya Sama kita seri ya Oke Kalau dari celongnya Kalau celongnya Ini dong lebih mantep Bangin Deh Bangun dulu Lu jangan Ini gue punya 8 cm Wuih Kalau kita Mas 10 cm Oke 10 cm Oke Kalau itu Gue gak aku kalah deh Kalau gitu Terus Kalau revertsnya Iya Kayak tadi Gue lebih banyak Ya kan Nah Ini yang lo Gak bisa menang Punya gue Batangnya Lu lihat Nanti Nanti Dishoot detailnya Agak-agak Concave bro Lu lihat tuh Dari sini Agak-agak Concave Kalau lu kan Cembung Yang orang hamil Nah Kalau dari Dope nya Punya gue Dope kecil Kalau punya lo Dope besar kan Ini Gak kelihatan Tetep aja sih Kalau gue bilang Gak kelihatan ini sih Gak kelihatan ini sih Ini 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 Tapi Ya Karena kita Sama-sama Hacer wheel Kita Komen di bawah Komen di bawah Komen di bawah ya Lu Timnya Enra Atau timnya Gandhi Rocketman Oke Kalau gue sih Demen yang ini bro Ozora Ini juga gak ada mati Kalau dia sih Ini juga gak ada mati Oke Tapi Karena kita Sama-sama Hacer wheel Dan Hacer wheel ini juga Udah Bersertifikasi S&I Jadi Enggak sih Gue gak mau Pokoknya gue tetep Ozora Oke See you at Next video Oke Bye